Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pemimpin salah satu serikat buruh, Syed Iqbal. Menyusul kebohongannya, beberapa politikus menyebarkan kabar itu melalui Twitter. Nama yang disebut Jaksa antara lain Mardani Sera, dari Partai Keadilan Sejahtera hingga Rizal Ramli. Puncaknya, Ratna bertemu Prabowo dan Amin Rais di Hambalang. Telah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemirtawan bohong dengan sengaja menerbitkan konaran di kalangan raya. Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permutuhan individu dan atau kelompok masyarakat bertemu berdasarkan alat hukum agama, beras, atau antar golongan. Atas perbuatannya, Ratna Sarumpahit dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa pendidikan ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya merasa sadar bahwa memang ini politik. Jadi saya selalu berkara-kara pada persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini mari kita menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Kalau saya di kendara karena pengadilan ini, saya memang salah. Tetapi untuk bangsa ini, kita mungkin harus berhenti bahwa di atas segalanya hukum, bukan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, dikutip detik.com, Hakim Ketua Joni menegaskan proses penyidikan perkara Ratna Sarumpahit tidak terkait muatan politis apapun di dalamnya. Selesai persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ratna Sarumpahit kembali ke rumah tahanan Bolda Metro Jaya. Ratna mengaku banyak berselisih pendapat tentang fakta yang terjadi. Ratna berharap apa yang diungkapkan dalam persidangan pada Kamis pagi tidak dipolitisasi kembali. Tim Liputan CNN Indonesia Beberapa gestur atau isyarat diperlihatkan Ratna Sarumpahit di sidang perdananya. Mulai dari mengacungkan dua jari hingga menyampaikan ada nuansa politik yang kental pada kasusnya. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah ditemani oleh teman-teman malam hari ini. Ada Bang Desmi Hardi. Selamat malam Bang, terima kasih. Bang Desmi ini selaku kuasa hukum Ratna Sarumpahit. Terima kasih sudah hadir. Dan juga selamat malam untuk Mas Upadji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih. Dan juga kita, yang tadi katanya pegembira ya, Bang Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik dari UGM. Kita tadi sudah ini ya, sudah melihat dan mungkin semuanya juga menyaksikan bagaimana tadi sidang perdana berlangsung begitu. Saya ke Bang Desmi dulu. Setelah tadi sidang berlangsung, review Anda seperti apa? Ya, kalau review saya dari sidang tadi ya, semua banyak bagus sesuai dengan harapan saya kemarin ya. Karena kemarin kami sebelum persidangannya, kami memang sempat bicara banyak sama ibu kemarin ya, apa-apa yang harus beliau sampaikan gitu ya. Dan terutama juga kesehatan beliau juga. Fit banget kalau sudah menghadapi sidang tadi gitu. Ada komunikasi tertentu yang setelah persidangan tadi? Belum, belum. Belum ya? Belum, belum. Belum ada apapun komunikasi? Kami cuma baru komunikasi tadi sama keluarga dalam rangka persiapan untuk membuat eksepsi yang akan kami sampaikan pada hari Rabu. Jadi hari Rabu nanti akan, itu akan dilakukan secara tertulis atau memang langsung? Tertulis dan akan dibacakan. Akan dibacakan juga ya, oke. Oke, kita ke Mas Suparji ya. Kita melihat tadi persidangan sudah dibacakan, seluruh matematik dakwaannya sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana Bang Suparji melihat, apakah semua unsur-unsur formil dan material dari persidangan tadi itu sudah dipenuhi semua atau bagaimana? Ya, pertama, syarat formil sebuah dakwaan sudah terpenuhi. Ada identitas, ditulis secara lengkap, kemudian cermat, jelas, dan lengkap juga sudah ditulis. Terus kemudian yang kedua adalah, apakah syarat material yang mana pada hari ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua dakwaan dan bersifat alternatif? Yang pertama adalah dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1, 1946, yang delik intinya adalah siapa yang menebarkan berita bohong dan dengan sengaja untuk menimbulkan keonaran. Saya kira memang satu unsur sudah terpenuhi, bahwa mengaku ada berita bohong. Tetapi unsur yang akan menjadi perdebatan adalah, apakah sengaja untuk menimbulkan keonaran? Nah, sengaja itu sendiri kan secara umum ada terminologi, William & Witten, mengetahui dan menghendaki. Apakah yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki untuk membuat sebuah keonaran? Dan sengaja ada tingkatannya, sengaja dengan maksud, sengaja dengan kemungkinan, dan sengaja dengan kepastian. Kemudian yang akan menjadi perdebatan juga adalah tentang keonaran. Keonaran sendiri ada satu penjelasan di Undang-Undang 1, 1946 itu adalah kegaduhan yang di hati kegaduhan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Tidak sekedar kegalauan. Sementara konstruksi kegaduhan, keonaran yang dibuat oleh Caksa Penuntut Umum dikonstruksikan dengan adanya unjuk rasa, dengan adanya twitteran, dan lain sebagainya. Itu dianggap telah terjadi sebuah keonaran. Jadi delik pertama ini nanti, itu yang akan menjadi peluang bagi Caksa Penuntut Umum untuk membantah bukti-bukti dari Caksa apakah sengaja menimbulkan keonaran atau tidak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dakwaan alternatif Undang-Undang ITE, Pasal 28, Ayat 2, barang siapa dengan sengaja menyebarkan informasi, mendistribusikan atau mendapatkan diaksesnya informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Nah menimbulkan kebencian ini, apakah setelah mengungkap itu ada kebencian di masyarakat dan kebencian berdasarkan sara, suku agama ras dan antar golongan. Jadi disini tidak akan mudah membuktikan Caksa Penuntut Umum. Jadi menurut saya memang dakwaan ini akan menimbulkan perdebatan di dalam proses persidangan nanti, tergantung Caksa apakah menghadirkan saksi, surat, ahli, bukti petunjuk, atau keterangan yang bersangkutan. Tapi pada sisi yang lain, masih ada juga misteri. Misteri yang saya maksud adalah tidak ada terungkap elaborasi secara komprehensif tentang peran dokter yang dianggap melakukan operasi Ratna Sarumpet. Publik masih bertanya-tanya, apakah iya Bu Ratna sebetulnya memang operasi gagal, kemudian akibat operasi bukan itu. Jadi ini mungkin yang menarik juga untuk dikaji. Tapi kan kemudian Ratna sudah membantah itu bahwa memang tidak ada penganiayaan, dan ini sudah diluruskan juga bahwa penyebaran informasi tersebut hanya di lingkungan terdekat, tapi memang tidak dikonfirmasi lingkungan terdekat siapa dulu nih yang disampaikan berita-berita tersebut. Ini nanti bagaimana? Nah, terminologi menyebarkan, mengirimkan lebih dari dua saja, itu kadang-kadang sudah dianggap menyebarkan. Ada putusan MK mengatakan begitu, jadi kalau mengirimkan berkali-kali, itu termasuk dikualifikasi telah menyebarkan atau mengirimkan terhadap banyak orang. Meskipun kemudian selama ini kan kita memahami, katanya itu hanya dikirimkan pada keluarga terdekat. Tetapi kalau dalam dakwaan caksa tadi itu kan disampaikan kepada staffnya, disampaikan kepada orang ini, kepada orang ini, dan kemudian ketemu dengan orang ini, dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah masuk kategori dalam konteks menyebarkannya itu. Oke, Bang Desmi menanggapi ini bagaimana? Ya, mungkin tadi sedikit saya koreksi, Pak ya. Tentang dakwaan pertama ke-1 itu adalah pasal 14 R1, bukan 14 R2, Pak ya. Pasal 14 R1, undang-undang 1, undang-undang 6 R1, sedikit itu saja. Ya, memang kami lihat sih, memang dari dakwaan tadi, dari dakwaan tadi, Jaksa Peruntuk Dungu mencoba mengkonstruksikan, mengkonstruksikan dakwaannya tentang kegiatan onar itu, kejadian onar itu. Nah, seolah-olah dengan kebohongan Ratna Sarumpayat itu, telah terjadi keonaran dalam bentuk cuitan-cuitan yang diberikan oleh Daniel Azhar, Pak Ariza Ramli, dan lain-lain itu. Itu pertama, yang disebut keonaran itu di situ pertama. Yang kedua adalah adanya demo. Demo. Nah, menurut kami, apakah hal-hal ini dapat dikatakan keonaran? Kami melihat, kalau dari definisi keonaran itu sendiri adalah adanya kejadian huru-hara yang harus diselesaikan dengan tindakan kepolisian. Nah, menurut kami ini, keonaran ini masih harus dibuktikan menurut kami nanti. Tapi kan kemudian ada konferensi pers yang bergulir begitu oleh beberapa pihak yang memang diduga ini berhubungan dengan klien Anda begitu. Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah keonaran dari perspektif itu atau bagaimana? Dari perspektif pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa keonaran itu adalah tindakan huru-hara. Kalau kita lihat lagi, pengertian huru-hara itu adalah kerusuhan. Kerusuhan atau keributan. Walaupun di media sosial rame dan viral setelah itu itu juga bukan masuk kategori keonaran. Harus kategori fisik, harus ada tindakan kepolisian. Kalau seandainya orang demo dianggap itu adalah keonaran, maka saya pikir setiap orang yang memicu demo itu adalah bikin onar. Jadi ini bisa dijerat dengan undang-undang ini. Bang Suparji, ini kalau sudah begini perspektif yang berbeda menanggapi alternatif dakwaan tadi, bagaimana? Yang dikenakan yang mana nanti? Ya, kan nanti akan terjadi proses pembuktian oleh Jaksa. Pada sisi yang lain, dari pengacara, dari pihak terdakwa akan melakukan satu proses pembilaan. Nah, terus kemudian nanti hakim yang akan menilai mana bukti yang kuat, mana bukti yang sah dan meyakinkan bagi hakim apakah dakwaan ke-1 pasal 14 ayat 2, atau kemudian, maksud saya pasal 14 ayat 1, atau kemudian pasal 28 ayat 2. Jadi ini mana nanti semua yang akan dibuktikan terhadap suatu perbuatan tadi. Kalau kemudian kita kembali tentang terminologi apa itu keonaran, tadi mengerujuk bahwa ada semacam huru-hara dan sebagainya, tetapi memang kalau di dalam penjelasannya di undang-undang 146 itu, memang harus ada semacam kegaduhan yang hati rakyat, hati penduduk dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi tidak sekedar semacam kemarin itu. Memang ini sesuatu celah yang saya kira menjadi peluang bagi pengacara untuk mencoba menyakinkan pada hakim bahwa sesungguhnya pasal 14 ayat 1 itu unsur-unsurnya tidak sepenuhnya. Kalau unsur 14 ayat 1 tidak terpenuhi, maka kemudian akan lari pada pasal 28 ayat 2 apakah terpenuh atau tidak. Jadi memang prosesnya akan kita tunggu tergantung semua alat bukti yang dikemukakan oleh Caksa Penuntut Umum, karena beban pembuktian berada di Caksa Penuntut Umum. Oke, berarti ini juga masih ada persidangan minggu depan, juga eksepsi juga akan dilakukan ya. Oke, Bang Nyarwi, kita nanti akan melihat bagaimana kemudian ada hal-hal menarik tadi di persidangan, seperti tadi ada permintaan jeda selama berapa menit begitu ya, terus juga ada pengacungan jari. Ini maknanya nanti Bang Nyarwi seperti apa melihat ini? Kita akan bahas nanti CNN Indonesia Prime News segera kembali. Masih di CNN Indonesia Prime News dan kita coba untuk melihat bagaimana kemudian kasus ini juga kental dengan nuansa politik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa saat kasus ini mulai bergulir begitu, sampai tadipun juga Ratna Sarumpahit juga mengatakan bahwa ini unsur politiknya cukup kental, terasa di situ. Anda bagaimana? Apakah sepakat dengan klien Anda ini atau seperti apa? Kalau saya melihat memang dari awal memang kasus ini kan di tahun politik, otomatis pasti ada politiknya. Saking ada politiknya kita tahu sendiri bahwa sampai di debat presiden sendiri dibawa oleh Pak Jokowi kan. Ya itu bukti politisasi dari kasus ini. Tapi Jokowi kan pernah mengatakan bahwa mereka berteman begitu. Iya, tapi kan ini pertanyaan tadi kan ini kan politisasi. Ya kami merasakan adanya politisasi itu. Ini politisasi menurut Anda begitu? Ya politisasi itu pasti ada menurut kami sih, apalagi ini di tahun politik gitu. Di bagian yang mana yang menurut Anda ini politisasi? Dengan di setiap ada perdebatan, perdebatan antara 01 dan 02, selalu saya lihat, kita melihat ya ketika sudah ini, selalu kasus Ratna Serumpahit selalu dibawa-bawa. Oke, Bang Nyarwi kalau kita lihat tadi kan juga cukup menarik ya bagaimana di awal persidangan Ratna tadi juga meminta jeda begitu kepada hakim dan juga ada dua kali malah juga mengacukan jari. Ini komunikasi-komunikasi yang disampaikan selama persidangan tadi ini, Anda menangkapnya seperti apa? Apa pesan-pesan politik tertentu yang disampaikan atau apa? Ya sebelum ke sana ya Ferdi ya. Kasus yang menimpa Buratna, ini kan ada dua peristiwa sekaligus. Yang pertama peristiwa hukum, artinya semua konstruksi narasi itu adalah narasi hukum, bisa dilihat dari sudut pandang tergantung tadi bisa ada beberapa pasal yang mau dikenakan di situ. Yang kedua, ini juga tidak lepas dari konstruksi atau realitas politik, dia sebagai realitas politik. Dalam artian kita tahu ya, trik rekod Buratna, ya beliau aktivis dan kebetulan dekat dengan 02, artinya sebelum... Dan walaupun tidak resmi sebagai tim kampanye, tapi dalam beberapa kegiatan, misalnya ganti presidennya, aktif di sana. Dan kebetulan kalau kita flashback, Buratna ini juga aktor. Ya kita tahu Buratna juga aktor dalam berbagai sinema. Nah saya mau mengatakan begini, terlepas soal konstruksi hukum ya, panggung yang menimpa Buratna atau panggung yang beredar terkait dengan Buratna, ini kemudian bukan hanya panggung Buratna, tetapi peristiwa juga ini panggung politik. Jadi dalam artian, apalagi misalnya Buratna mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan itu hoax. Itu saya pikir titik tolak, bagaimana kemudian kata hoax ini menjadi komoditi politik. Komoditi politik yang kemudian bisa dikapitalisasi, khususnya oleh kubu 01. Dan banyak argumen kalau kita simak dari tim TKN misalnya menyebutkan itu bagian dari bukti bahwa 02 katanya memainkan yang disebut dengan propaganda Rusia atau ada istilah firehouse of falsehood. Jadi apa namanya menyemburkan istilahnya semburan ujaran hoax atau ketidakbenaran. Nah disitu, sebenarnya yang menarik adalah karena ini melalui proses yang panjang dan disitu ada sosial media juga melibatkan persebaran informasi antar elit ya. Dan itu sampai Pak Prabowo konfensi pes misalnya. Bagaimana peristiwa Buratna, ini dikomunikasikan terus sampai kemudian 2 Oktober atau 3 Oktober ya Pak Prabowo bikin konfensi pes. Dan kemudian bahkan dalam debat juga dibawa kembali bahwa apa namanya hoax itu ternyata Capres 02 kata Pak Jokowi misalnya tidak hati-hati atau istilahnya itu dijadikan bukti bahwa apa namanya ketidakpekaan atau ketidak selektif dalam melihat fenomena hoax itu digunakan untuk mengetek Pak Prabowo misalnya begitu. Nah sebenarnya yang mungkin menarik Verdi ya dalam konteks ini, saya melihat ada istilah yang mungkin ini saya gunakan yaitu spiral of falsehood. Jadi ini dianggap hoax atau ketidakbenaran dan kemudian beredar terus-menerus. Nah ini menjadi peristiwa hukum tersendiri sebenarnya kalau itu dilihat sebagai peristiwa hukum. Tetapi ternyata berhenti di Buratna. Nah tapi yang saya maksudkan adalah Bu Huratna disini sebagai aktor sentral entah dalam konteks peristiwa hukum atau peristiwa politik. Nah dalam konteks peristiwa politik, nah ini kemudian implikasi dan konsekuensi karena ada asosiasi dengan tim yang ada di kubu Pak Prabowo misalnya selalu menjadi komoditi yang bisa digunakan untuk misalnya mengetek 02. Dan semua termasuk apa? Asumsi bahwa atau misalnya serangan-serangan bahkan di beberapa diskusi itu dijadikan salah satu indikator bagaimana 02 katanya menerapkan propaganda Rusia atau firehouse of falsehood disitu. Dan Buratna sebagai salah satu indikator disitu. Oke berarti memang kedekatannya atau indikasi kedekatan dengan kubu 02 ini cukup dekat begitu ya. Tapi kemudian katanya juga tidak ada komunikasi yang terjalin selama ini. Itu bagaimana sebenarnya? Ya selama ini memang tidak ada kita komunikasi. Sejak ditangkapnya, sejak ditangkap tanggal 4 itu tidak ada komunikasi sama BPN. Dan tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa beliau ini memang Ibu Rana Serumpai itu merasa bersalah banget. Beliau merasa bersalah banget dan menyesal. Makanya saya pikir acungan dua jari tadi itu ditujukan itu. Untuk mewujudkan kebersalahan beliau. Menyatakan penyesalan beliau menyampaikan pesan itu sebenarnya. Pesan itu? Pesan kebersalahan Buratna terhadap 02? Terhadap 02. Karena dianggap 02 korban. Oke. Apalagi kalau kita lihat tadi dari ini ya. Dari si da'waan tadi ya. Kalau kita lihat ya. Memang kalau kita lihat kesannya dari da'waan itu memang 02 korban. Oke oke. Jadi kesannya 02 korban. Bang Suparni ini kalau kita lihat tadi Bang Nyawir bilang bahwa ada dua konstruksi yang akan bisa dikategorikan dalam kasus ini begitu. Nanti di pengadilan bagaimana kemudian nanti memisahkan antara ini kasus politik dan peradilan hukumnya juga harus jalan. Bagaimana hakim nanti ini akan menjalani ini? Ya. Bahwa yang pertama hukum itu tidak berada dalam ruang hampa. Hukum itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Termasuk salah satunya adalah faktor politik. Bisa juga faktor ekonomi, faktor sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses persidangan sangat tergantung dari proses pembuktian. Dan kemudian narasi politik sama sekali kemudian tidak akan mengumumkan di situ dan itu akan diabaikan oleh hakim. Karena yang diadili oleh hakim itu adalah perbuatannya. Bukan kemudian kita melihat haluan politik dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada korelasi antara sisi politik dengan sisi hukum. Maka kemudian kan kita juga menangkap kesan bagaimana persidangan itu tidak disiarkan secara langsung. Supaya tidak ada proses intervensi, tidak ada proses mempengaruhi, tidak ada pengadilan media masa dan sebagainya. Jadi saya tegaskan pendapat saya bahwa proses hukum ini adalah proses yang harusnya independen, netral, tidak ada pengaruh intervensi dari siapapun. Disinilah hakim dalam konfigurasi bernegara kita sebagai pengadil, sebagai zuri untuk terhadap negara yang dibakil oleh Caksa, kemudian terhadap warga negara yang diduga melakukan sebuah perbuatan pidana. Antara warga negara dengan negara inilah kemudian akan saling mengajukan proses pembuktian dan hakim yang akan memberikan sebuah keadilan. Maka tadi mengatakan bahwa Buratna tidak sedang berhadapan dengan pengadilan, tapi Buratna sedang dalam proses mencari keadilan. Mudah apa sulit nanti? Saya kira ini kalau mau dibuat mudah, sebetulnya mudah. Karena tinggal membuktikan dua unsur saja. Unsur dengan sengaja dan menimbulkan keonaran. Terminologi keonaran ini memang kemudian menjadi debatable. Apakah mengajukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau pada penjelasan Undang-Undang 11 1946 itu adalah satu upaya kegaduan di masyarakat dalam eskalasi yang jumlahnya banyak. Jadi unsur itu yang akan menjadi perdebatan nanti. Tapi kalau unsur bahwa unsur bohongnya sudah terpenuhi. Kemudian unsur kalau pasal 28 ayat 2-nya menyebarkan pun sudah terpenuhi. Tinggal menimbulkan kebencian berdasarkan sara atau tidak. Jadi sebetulnya nanti perdebatan pada unsur-unsur itu saja. Oke, saya ke Bang, ini juga kita lihat bahwa tadi di persidangan Ratna juga banyak sekali menyebut tokoh-tokoh politik, akademisi begitu. Lalu kemudian ini apakah nanti kemudian ini juga akan berdampak kepada persidangan selanjutnya? Bagaimana Anda melihat apa yang ingin disampaikan oleh Ratna dengan penyebutan-penyebutan nama-nama orang-orang yang berada di sirkelnya dia? Ya, gini Verdi. Ada kemungkinan menurut saya itu artinya Bu Ratna membuka ruang. Kemungkinan bahwa siapa saja yang terkait itu bisa masuk dalam konstruksi hukum yang terkait dirinya. Tapi yang saya lebih tertarik begini juga, misalnya tadi mengacungkan dua jari itu seakan-apa tadi katanya rasa berdosa. Buka perasa penyesalan. Penyesalan dan berdosa. Karena menjadi korban, kosong dua juga menjadi korban. Tapi menarik dalam komunikasi politik ini justru saya lihat ketika mengacungkan dua jari itu dan itu sudah jadi simpul kosong dua misalnya. Saya pikir punya konsekuensi atau impact juga ke dalam peta konstelasi kampanye yang ada. Dan dalam tanda petik mungkin dalam kadar tertentu bisa punya dinamika artinya dianggap asosiasi negatif yang dianggap merugikan. Bisa berbalik ya? Ya, berbalik ya. Bisa negatif ataupun juga bisa... Ya, menurut saya ini bisa digunakan bahwa sosok Ratna yang mengakui bahwa dia ingin sampaikan hoax dan justru sampai sekarang itu mensupport kosong dua dengan simbol seperti itu. Nah, ini bisa jadi bahan untuk mengetek dari lawan kubu kosong dua. Jadi, Bu Ratna di sini menjadi aktor yang sentral kembali dalam narasi politik. Ya, artinya proses yang sudah lewat ya kalau nggak salah tahun lalu bulan apa itu. Nah, sekarang masuk lagi dalam kehangatan kampanye ini, Pilpres. Dan Bu Ratna masuk lagi dalam sirkulasi yang cukup sentral di dalam persaingan ini. Nah, artinya ini akan memulai lagi komunikasi-komunikasi baru begitu dengan adanya simbol-simbol yang disampaikan tadi. Ini akan membuka peluang untuk adanya komunikasi antara kosong dua dengan Bu Ratna. Begini, Ferdi. Itu ada istilah yang tadi, spiral of falsehood tadi. Jadi, pengakuan bahwa itu hoax oleh Bu Ratna yang itu terjadi beberapa bulan lalu. Dan keberadaan Bu Ratna sebagai salah satu simbolisasi. Di mana misalnya kosong dua tim BPN dituduh sebagai untuk mengetek kredibilitas BPN misalnya dan Pak Prabowo. Itu akan terus bergulir, dugaan saya akan terus bergulir dan ini menjadi apa? Yang terjadi bukan hanya spiral of falsehood, tapi juga mungkin akan merespon balik dan kemudian terjadi lagi respon balik dari kubu TKN, kubu BPN. Dan yang mungkin dugaan saya, mungkin yang termasuk saya khawatirkan, isu-isu dalam selama kampanye Pilpres yang nanti minggu-minggu mendatang. Tidak masuk ke isu policy yang substantif, tapi masuk apa? Ada istilah, spiral of firehose of falsehood. Jadi, model adaptasi propaganda Rusia yang dituduhkan, artinya model begitu, itu bukan hanya istilahnya dituduhkan pada satu sama lain. Artinya, kebohongan yang jadikan komoditi untuk mengetek dan kemudian mendapatkan respon dari lawan, seperti itu. Oke, kita akan tanya lebih lanjut, seberapa sentral sebenarnya kemudian Ratna Sarumpayat setelah ini, dan simbol-simbol ini tadi juga disampaikan begitu. Termasuk juga nanti, Bang Suparji, saya mau tanya, apakah dalam persidangan ini, struktur-struktur dalam sebuah persidangan dengan jeda, dengan ada mengacungan jari itu, itu lumrah dalam sebuah persidangan atau bagaimana? Nanti kita akan jawab setelah break berikut ini. Tadi, Bang Nyarwi bilang bahwa ini akan menjadi sentral, karena akan berpotensi menjadi sentral lagi nih, untuk kemudian setelah dakuan pertama ini. Tapi, saya menariknya juga ke Bang Suparji menanyakan, apa yang terjadi di persidangan tadi itu, seperti jeda begitu, meminta kepada hakim, dan juga ada mengacungan simbol-simbol tertentu, seperti dua jari begitu, itu dalam sebuah struktur sidang itu lumrah terjadi, atau bagaimana sebenarnya, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Ya, pertama kalau berkaitan dengan jeda, mungkin karena ada persoalan harus koordinasi dengan pengacara, atau kemudian ada sesuatu yang kurang jelas, ada hal-hal lain yang menghambat, saya kira itu ada hal-hal yang wajar saja. Jadi, tidak ada satu masalah, yang semua itu sangat tergantung, diizinkan atau tidak oleh majelis hakim. Karena yang memiliki otoritas untuk menentukan jalanan persidangan adalah majelis hakim. Kemudian yang kedua, berkaitan simbol tentang dua jari, saya kira adalah satu proses mungkin saja ada desakan wartawan, desakan publik, dan itu tidak lazim, tetapi mungkin saja karena ini adalah berkaitan dengan konteks politik, mungkin ada narasi-narasi politik yang simbol-simbol politik, yang kemudian juga mengemuka. Tetapi poin saya yang ketiga adalah, bagaimana kemudian men-sterilisasi proses hukum ini, tidak mengkapitalisasi siapapun, dan kemudian tidak mendistorsi proses hukum ini dengan proses politik. Karena kalau ini yang terjadi, saya kira ini adalah satu kegagalan kita menempatkan sistem peradilan pidana kita secara independen. Jadi biarlah saja orang bernarasi politik, tetapi saya berharap ada etikat baik kepada siapapun, baik 01 maupun 02, mempercayai proses hukum yang sedang berjalan, apakah menjaksa berhasil membuktikan, atau sebaliknya pengacara berhasil melakukan pembelaan, dan semuanya ditentukan kepada majelis hakim untuk mengambil suatu putusan yang berdasarkan keadilan, kemanfaatan, sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, itu harapan kita semua memang ya. Tapi, Bang Nyarui tadi yang, Bang Nyarui bilang soal sentral begitu, spesifiknya seperti apa nanti? Apa yang dilihat dari, setelah ini nanti bergulir, minggu depan juga akan ada eksepsi, apa yang akan terbangun nanti? Iya, begini Verdi. Dalam kontestasi politik, itu kan narasi politik ada dua, boleh dibilang dua jenis ya. Yang pertama, strategik naratif, artinya tim kampanye dan pasangan capres-capres, itu membangun narasi politik secara strategik. Berbasis isu, berbasis politik, berbasis kampenya. Nah, isu-isu dalam kampanye. Nah, ada dua, selain itu ada yang disebut, saya sebut sebagai, eksidental naratif. Jadi, narasi yang tercipta karena eksidental, artinya tidak baik desain dengan baik. Dan, apa yang terjadi pada burat, nah, ini saya pikir eksidental. Artinya, tadi misalnya Bang Dasmin juga mengkonfirmasi bahwa itu eksidental. Artinya, tidak by desain ya. Artinya, peristiwa itu mungkin, ya bahkan sampai disesali, misalnya seperti itu. Dan, tetapi faktanya, karena ini terus-terus bergulir dalam ruang kontestasi politik, itu tentu, walaupun eksidental, ini juga menjadi bagian dari, yang kemudian menjadi, apa, isu-isu penting dalam kampanye. Dan itu masuk dalam strategi narasi politik untuk, apa, misalnya 01 bisa menunjukkan tadi, saya, bahkan sampai masuk isu debat pilpres, misalnya seperti itu. Itu untuk, apa, isu-isu mengetek dari kompetitornya, atau lawannya. Nah, di sini kemudian, ketika eksidental narasi ini, kemudian bergulir dalam, apa, spiral of falsehood tadi, kita tidak bisa lagi, Mas, sepenuhnya mengontrol. Termasuk, apa yang diharapkan Pak Subarji tadi, itu bagus dan ideal. Artinya, proses hukum yang berjalan murni tanpa intervensi politik. Termasuk mengkapitalisasi tadi itu ya. Iya, tapi dugaan saya itu akan sulit. Akan sulit, kenapa? Karena, Bu Radna ini sudah jadi perdebatan publik, dan masuk dalam berbagai, apa, narasi kampanye yang dibangun oleh berbagai komunitas, yang baik pendukung 01 maupun 02. Kita bisa menyaksikan melalui apa yang terjadi di sosial media, bagaimana, itu terus-menerus bergulir, seperti itu. Oke, Bang Rizmi, bagaimana Anda menanggapi, tadi ada penyesalan begitu, ada, apa namanya, kesedihan juga yang tadi terlihat begitu, Anda bagaimana? Ya, kalau dari awal kan banyak memang spekulasi yang dibangun ya, banyak spekulasi yang dibangun oleh pihak-pihak luar, yang terhadap kasusan natrium pahit ini. Kalau kami melihatnya, memang murni kecelakaan apa, back accident seperti yang disampaikan oleh abang tadi, bahwa ini memang murni kebohongan yang disampaikan ke keluarga terdekat kok. Hanya saja kemudian sampai keluar ke pihak ketiga, ini kemudian dipolitisasi. Sehingga ada timbul spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa ini by descent dan ini by accident. Nah, ini menurut kami setelah ini di persidangan ini, semua setelah dibacakan dawaran ini, saya pikir ini stop sudah. Stop sudah perdebatan-perdebatan itu. Jadi menurut kami sih, jangan sampai nanti kalau kasus seburangan natrium pahit ini masih dipolitisasi, jangan sampai kita lahir pemimpin kita 2019 ini yang diuntungkan dari kasus, yang eksploitasi dari kasus burahan natrium pahit. Itu menurut kami. Ya, saya juga masih cukup penasaran begitu. Jalan dakwaan juga tadi disebutkan oleh JPU bahwa ada komunikasi-komunikasi pribadi begitu dengan beberapa tokoh tertentu yang kemudian ini tentu berada di luar hubungan terdekat ratna sarum pahit. Anda mengklarifikasi ini bagaimana? Jadi kalau saya melihat dari dakwaan tadi ya, motivasi dari Ibu Ratna mengirim ke luar itu adalah karena beliau mau ketemu orang ini. Jadi beliau sebenarnya tidak percaya diri. Ketika melihat bekas lebam lukanya itu, itu belum-belum sembuh. Jadi sementara beliau harus ketemu orang ini. Sehingga beliau harus menyampaikan bahwa mengarang cerita kalau Ibu Ratna dipukulin. Jadi sebelum dia ketemu, dia menyampaikan dulu foto lebam itu. Bang Soeparji, nanti dalam persidangan bagaimana nanti ini? Apakah nama-nama yang disebutkan atau keterangan-keterangan atau bukti-bukti chat secara pribadi begitu, ini juga akan dipanggil menjadi saksi atau hanya nanti juga cukup menghadirkan perspektif dari ahli saja atau bagaimana nanti? Ya, bahwa pertama persidangan itu membuat terang-penderang perkara. Kemudian dalam rangka juga meyakinkan dari majelis hakim, terutama bagi jaksa. Dan dia akan menggunakan alat bukti sesuai dengan 184, apakah bukti surat, apakah kemudian saksi, apakah bukti petunjuk, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa. Jadi, apa yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti bagi jaksa tentunya akan menghadirkan saksi-saksi yang sudah ada dalam berita acara pemeriksaan, termasuk juga kemudian keterangan ahli yang sudah di dalam BAP. Pada sisi yang lain, bukti-bukti chat tadi itu juga salah satu menjadi bukti surat, supaya kemudian hakim yakin bahwa dakwanya adalah suatu dakwan yang benar dan hakim mengabulkan apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan nanti. Jadi, semuanya akan sangat ditentukan kepandean dari jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti, sebaliknya kepandean dari penghasiat hukum untuk melakukan pembelaan. Jadi, semuanya yang akan menentukan adalah alat bukti supaya menemukan kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebenaran yang berdasarkan asumsi, berdasarkan hipotesa, atau kemudian kebenaran yang ada di dalam narasi-narasi di luar persidangan. Fakta persidangan inilah yang akan menentukan apakah yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dijatuh hukuman berapa tahun, atau sebaliknya dinyatakan tidak bersalah. Itu yang nanti akan terjadi. Bang Nyarwi, terakhir, bagaimana kemudian seberapa besar nanti pengaruh persidangan ini kemudian dengan konteks di tahun politik, menjelang pilpres, begitu. Apa yang Anda tangkap nanti dari kasus ini? Ya, kalau harapan, saya berharap proses hukum berjalan dengan proses hukum. Tapi, yang saya khawatirkan, mungkin kita semua akan mengkhawatirkan itu juga, adalah begini, kita ini kan hidup dalam environment post-truth era, political environment post-truth ya. Jadi, apa yang terjadi, yang menimpa buratna, itu kemudian menjadikan isu-isu kampanye itu tidak lagi berbasis atau fokus pada isu policy lagi. Bagaimana ke depan bangsa ini, seperti apa mau dibawa. Tapi, itu tadi, fokus pada misalnya terjebak dalam sirkulasi atau spiral pada falsehood tadi. Jadi, isu-isu yang terkait dengan yang dianggap hoax, dan kebetulan, kasus buratna moga-moga tidak terulang pada siapa yang lain. Artinya, sehingga apa? Sehingga narasi kampanye kita itu murni apa yang berbasis pada visi ke depan. Masing-masing capres-capres dan fakta-fakta yang harus diselesaikan. Problemnya diselesaikan pada lima tahun ke depan. Jadi, dalam artian, ya, jangan sampai misalnya kita menambah korban. Jadi, saya melihatnya juga sebagai korban. Terlepas bahwa nanti mungkin fakta persidangan akan bergulir seperti apa, tapi paling tidak, bagaimana istilahnya narasi politik berlangsung secara sehat, berlangsung mencerahkan, dan kita fokus lagi pada isu-isu yang berbasis policy dan program. Seperti itu. Biarkan peradilan juga melakukan fungsinya secara jalurnya. Ya, tadi bahasanya mencari keadilan tadi. Oke, kalau gitu, terakhir. Nanti di, oh ya, tadi di persidangan juga Bang Resby juga mengajukan untuk tahanan rumah, begitu ya. Pertimbangannya apa? Ya, pertimbangannya karena memang menurut kami sih tidak ada gunanya beliau untuk dilakukan penahanan. Karena kan alasan untuk penahanan itu sebenarnya kan takut menelarikan diri, menilihkan barang bukti. Sebenarnya makanya kalau seandainya konstruksi hukumnya bahwa pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 146 itu tidak dipakai, maka sebenarnya beliau nggak bisa ditahan. Itu satu. Yang kedua secara kemanusiaan saya melihat juga pada saat beliau ditahan pertama-pertama kali itu sering sakit. Jadi nggak ada gunanya lah beliau untuk ditahan. Jadi itu pertimbangannya nanti kemudian yang diajukan begitu ya. Dan nanti eksepsi minggu depan ya, hari Rabu, tanggal 6 ya, kalau saya tidak salah, tanggal 6 Maret 2019. Oke, baik. Mungkin membahas ini tidak akan cukup waktunya, tapi paling tidak kita berharap bahwa kasus ini memang akan diselesaikan secara koridor hukum begitu, tanpa ada intimidasi-intimidasi politik atau dari aspek manapun, sehingga kemudian peradilan ini bisa ditegakkan begitu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesaat lagi.